Kira dibawa ke kastil penjara Kogan atas apa yang telah diperbuat Skorin beralih ke kerajaan Sokudam Terlihat Dioboski bertemu dengan Raja Herakles Vesti Pengawal Raja menanyakan kepada dia Kenapa Dioboski tidak membawa Kira ke kerajaan Sokudam Atau memang dirinya sengaja tidak membawanya Atau mungkin Dioboski sengaja berhianat kepada rajanya Dioboski menjawab itu tidak benar Dia tidak mungkin menghianati Raja Herakles Vesti Raja disini terlihat tenang-tenang saja Itu mungkin sudah tertulis di ramalan Jadi biarkan saja Kata Raja Herakles Vesti Kira dan Rita pun mendarat di lokasi Dan disambut oleh penasehatnya yang bernama Morfonia Rita pun memberikan Kira dan menyuruhnya untuk mengurung di penjara bawah Sebelum mendapatkan hukumannya Disini mereka pun berbicara Intinya Kira menjelaskan alasan dia melakukan perbuatan atau pemberontakan Itu hanya ingin menolong orang yang kesusahan saja Perbicaraan pun terganggu oleh kedatangan anak buah raja di senara gelapan Yang tiba-tiba berulah Disini Rita dengan sikap berubah menjadi papilan auger Dan membereskannya segera Disini Rita dengan sombongnya bahwa kastil penjara gugan Tidak akan bisa ditembus karena keamanannya sangat luar biasa Jadi tidak akan ada yang bisa menerobos Setelah membereskan Rita disini menjadi hakim Untuk memutuskan putusan dakwaan kepada rakyat yang terbukti bersalah Disini terlihat dari kerajaan Nkosova Karena bersalah penjahat tersebut dilempar ke penjara bawah tanah Penasihat Morfonia memberikan bukti-bukti Sesuai suruhan Rita tadi Tentang kasus kira Karena bimbang Rita pun memilih untuk meminta nasihat kepada punika Beruang Yeti Putih Dan terjadilah bincang-bincang disini Green berpindah ke markas di sinarai kelaban Terlihat raja sedang memerintahkan Perdana menterinya Untuk melakukan penyerangan sekali lagi Kekastil penjara gugan Karena dirasa sudah cukup mendapatkan Nasihat Rita disini Yang dikenal sebagai hakim yang adil Dia mencari bukti-bukti Atau seluk-beluk tentang kira Di kerajaan Enkosopa Isabana Tohu Dan Sohudam Screen pun berpindah ke penjara bawah tanah Terlihat kira tidak sendirian Di penjara tersebut Disini dia terlihat bersedih Menyesali Makan perbuatannya Penasihat menghampiri kira Dia memberikan pepatah Atau motivasi Untuk menghiburnya Morfiana menjelaskan Tidak semua yang masuk kesini Akan dihukum mati Mereka masih bisa bebas Karena Rita adalah hakim yang adil Dan hakim yang tidak patuh kepada siapapun Tiba di hari bersidangan kira Dan diseksikan oleh keempat raja Dan para pengawalnya Kira disini meminta ampun kepada hakim Rita Alangkah terkejutnya disini kira Dibibaskan Sontak raja Herculesesti Yang tidak setuju dengan kira Menganggap dia tetap bersalah Karena telah mencuri pedang Yang bukan miliknya Tapi disini Yanma Mengatakan itu milik kira Dengan diperkuat dengan bukti perkataan Hakim Rita Yang selama ini telah mencari Masa lalu dan celuk beluk Tentang kira Bahwa hakim Rita menemukan Artikel tentang sesilah keluargaan Kerajaan Sokudem Bahwa tertulis kira adalah putra seorang Raja di kerajaan Sokudem tersebut Atau bisa dikatakan kira adalah Saudaranya Raja Herculesesti Dengan bukti diperkuat Dengan sampel DNA Darah dan rambut Yang telah diteliti Semua itu benar Dia kira saudara kandung Raja Herculesesti Jadi kira disini berat atas pedang tersebut Herculesesti masih tidak setuju Dengan keputusan tersebut Dia memberikan pertanyaan Bagaimana kerusakan Atau kekacauan Yang kira lakukan Di beberapa tempat Di kerajaan lain Hakim Rita menjawab Dia sudah menyelidiki Atau memastikan Sendiri dan bertanya Ke beberapa anak Di tempat kejadian tersebut Bahwa bukan kira Yang menyebabkan kekacauan tersebut Raja Herculesesti Sempat membantah Dengan pernyataan tersebut Mengapa dia percaya Dengan anak kecil Hakim Rita pun Memberikan penjelasan Karena anak kecil Adalah orang yang Paling dapat dipercaya Mereka akan berkata Jujur Kira sudah diputuskan Dan secara resmi Dibebaskan Tiba-tiba mereka diserang Oleh anak buah Desnarag 8 Untuk melawan musuh Mereka berlima pun Berubah Mereka berubah menjadi Tomba Ogre Himeno berubah menjadi Gamagiri Ogre Rita berubah menjadi Babylon Ogre Dioboski berubah menjadi Haji Ogre Dan terakhir Kira menjadi Quagata Ogre Mereka berlima pun Bau-membau Berantas musuh tersebut Singkat cerita Anak buah pun Berhasil Dibereskan Disini muncul Musuh raksasa Mereka pun Memanggil Mereka masing-masing Dan mulai Bergabung menjadi King Ogre Disini untuk pertama kalinya Lima kristal pun Berresonansi Sehingga cerita Musuh raksasa Pun berhasil Mereka kalahkan Mereka berlima Berpisah Dan kembali Kesibukannya Di kerajaan Masing-masing Masih dikastilgukan Terlihat Morfiana Telah terluka Morfonya pun Mengatakan Penyerangan tadi Cuma pengalian Isu saja Disini Rita pun Berkata Pengajaran Raja Desnarag Sudah tahu Kristal yang Tersimpan disini Jadi dia Mengambilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.